Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1A Palu menganalisis bahwa munculnya lumpur panas yang berada di Jalan Tanjung 1 Kelurahan Lalu Utara, Kecamatan Palu Selatan, terjadi diakibatkan oleh kosleting listrik di tiang listrik yang ditanam di kedalaman tertentu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1A Palu menduga bahwa munculnya lumpur panas yang meresahkan masyarakat Kota Palu, tepatnya di Jalan Tanjung 1 Kelurahan Lalu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, terjadi dikarenakan endapan material sampah yang tertimbun hingga kedalaman tertentu yang kemudian menghasilkan panas yang didukung dengan intensitas air hujan. Selain itu, pihak BMKG menganalisis bahwa lumpur panas muncul juga dikarenakan kosleting listrik di tiang listrik yang ditanam di kedalaman tertentu, sehingga menghasilkan panas dari lumpur tersebut. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Kelas 1A Palu, Stasiun Geofisika Palu, Sofian. Namun ia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena lumpur tersebut tidak berdampak berbahaya karena tidak dibaringi dengan peristiwa gempa bumi. Nah, kalau kita plot itu terlalu jauh dari sumber-sumber patahan yang ada, jadi dua kemungkinan itu tidak mungkin terjadi. Yang kita, pada awalnya yang kita perhatikan kemungkinan karena sirkulasi air tanah dalam ke atas, terus yang kedua pemungkinan dari proses pelapukan sedimen, terus yang ternyata yang terakhir itu karena di situ ada tiang listrik yang ada juga dugaan itu karena ada pemanasan, karena ada kosleting di daerah situ. Sebelumnya masyarakat Kota Palu, tepatnya di wilayah Kelurahan Lalu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, digemparkan dengan penemuan lumpur panas oleh salah seorang warga di wilayah itu pada Senin 13 Januari 2017 kemarin. Yang saat ini ramai didatangi oleh masyarakat Kota Palu. Tah daerah seperti Dinas ESDM Kota Palu dan BPBD Kota Palu juga telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk mengambil sampel dari lumpur panas tersebut. Dari Palu, Ranggemu Sabar, Palu TV melaporkan. 2017, penderita penyakit DPD di Rumah Sakit Undata menurun. Informasi selengkapnya, sesaat lagi tetaplah bersama kami.